hai 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 guys udah mencoba channel BK channel aku hari ini gimana kabarnya semuanya guys Insyaallah untuk video hari ini senantiasa diberikan kesehatan keselamatan dan kesejahteraan ya guys Insyaallah nah di video hari ini aku tuh pengen tahu apa aja sih hal-hal yang ternyata itu tuh nggak lazim loh di Malaysia mungkin di Indonesia ya ada beberapa hal yang itu normal tapi kalau di Malaysia itu tuh aneh gitu karena apa aja jujur karena aku itu enggak pernah tinggal yang lama banget di Malaysia jadi aku harus cari-cari sumber dari video-video lain dari YouTube Nah ini aku dapat sumbernya dari channelnya seligo ya guys di bikin konten dengan title nggak boleh begini di Malaysia 13 hal yang jangan dilakukan di Malaysia tadi aku udah nonton setengah katanya sih salah satu hal yang katanya sih hal-hal yang berbeda lah ibaratnya itu ada kesalahpahaman mengenai kata penyebutan Indon ya guys mungkin orang Indonesia di sini kita tahu ya kalau jarang banget orang Indonesia itu menyingkat negara kita sendiri atau orang kita dengan Indon ya paling Indok gitu loh kita jarang Indon tapi kalau di Malaysia mereka itu ternyata punya kebiasaan bilang Indonesia Indonesia atau orang Indo itu Indon gitu Nah aku juga nggak tahu kenapa ya ada banyak banget kesalahpahaman yang membuat kata Indon itu menjadi sangat sensitif di Indonesia jadi banyak juga orang Indonesia yang salah paham dan mengartikan kata Indon itu buruk ya guys padahal sebenarnya sih aku paham banget maksud orang Malaysia nyebut kata Indon itu hanya untuk bermaksud menyingkat aja bukan karena ada maksud mengejek atau gimana nah terus yang berikutnya kita langsung lanjut aja ya guys yang dijelasin dari Kak Seligo ini 123 yang kedua jangan panggil kakak ke orang yang kamu nggak kenal jadi kalau di Indonesia suka banget kita manggil kakak kelas panggil orang yang lebih tua dari kita perempuan atau cowok dua-duanya boleh panggilnya kakak kan nah tapi kalau di Malaysia kakak itu artinya untuk perempuan doang kakak perempuan atau untuk mbak orang di sana lebih suka panggil asisten rumah tangga refernya adalah kakak jadi yang utuh nggak pernah denger orang manggil sembarangan kayak kak permisi gitu kalau di Indonesia kan ya itu udah biasa banget ya sis kak jih nah tapi kalau di Malaysia biasanya kalau seandainya sama takak kelas panggilnya langsung aja nama karena kan harusnya nggak beda jauh umurnya ya dan kalau kalian udah deket pastinya siapapun itu menurut aku mereka oke banget dipanggil namanya kalau orang yang bertitle mereka punya gelar seperti contoh dosen guru atau siapapun itulah kalian boleh panggil pakai titlenya mereka gelarnya mereka seperti Profesor atau kalian bisa juga panggil dengan Miss Sir yang paling aman sih kayak gitu ya pada umumnya Miss sama Sir gitu nah gimana kalau orang stranger yang benar-benar kalian nggak kenal seperti orang yang jualan gitu ya di kopi jam di kegai di toko dimanapun makcik-makcik banyak macem kalau seandainya Chinese kalau seandainya pada umumnya kalian boleh panggil Pakci itu Uncle soalnya dulu pasti di Malaysia kayak gitu kalau kalian panggil Anton juga boleh panggil makcik seperti Tante gitu boleh juga ada certain occasion kalian boleh juga panggil Boss sih contoh kalau kalian makan di mama atau di kopi jam tuh kalian boleh panggil Boss juga Boss malah TOI satu tapi kalau kalian memang bingung banget gimana bedainnya kalau ada yang lain boleh banget tulis di komentar tau ya guys nah untuk poin ketiga jangan berisi kalau kalian naik kendaraan umum kalau kendaraan umum yang sering dipakai itu biasanya seperti LRT, MRT dan lain-lain usahakan diem-diem aja maksudnya kalau memang mau ngobrol dengan teman atau ada telepon boleh tapi jangan keras-keras maksudnya jangan ngobrol tetap TV keras kayak di Jepang dong karena menurut aku ini etika dasar aja seandainya kita di tempat publik yang tertutup apalagi masa sih mau ngeganggu orang lain dengan suara-suara mising kita gitu kan tapi ya nggak apa-apa kalau memang mau ngomong tapi ya jangan 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 kencang-kencang ya oh gitu ini informatif banget ya di kendaraan umum nyampe kalian mungkin sebel gitu pernah nggak ceritain dong di bawah aku pengen tahu selanjutnya nomor 4 sama masih di dalam kendaraan umum juga kalau seandainya di kendaraan umum itu biasanya ada priority seat ya yang seperti untuk lansia, ibu hamil atau ibu yang punya anak dan juga ada tempat untuk yang biasanya disable untuk orang yang kurang sehat fisiknya ya nah karena mereka dalam kategori prioritas seandainya kalian duduk di kursi prioritas ya bukannya nggak boleh seandainya penuh terus emang kalian dapet kursi prioritas sebenarnya nggak apa-apa untuk duduk cuma kalau seandainya kalian lihat ada yang masuk misalnya lagi ibu mengandung atau seperti tadi yang termasuk dalam kategori prioritas langsung aja kasihin duduknya tempat duduknya oke ini sih sama ya kalau di indonesia juga kayak gitu ya memang itu haknya mereka untuk di situ kita udah ngerti lah kalau itu selanjutnya ini adalah kesalahan yang aku lakukan pas awal-awal aku pergi ke Malaysia untuk travel sih belum untuk tinggal karena kita sekeluarga kebingungan untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain akhirnya kita pergi naik taksi nah tapi taksi di Malaysia itu banyak yang suka nggak pakai meter guys oh gitu jadi sebenarnya saya suka langsung mego kalau kesini aku anterin kamu misalnya 150 ringgit kamu mau nggak misalnya kalau bisa jangan naik taksi tanpa meteran ya karena biasanya kalian bisa digesek abis-abisan dan kalau kalian compare sama Grab itu jauh ya biasanya saya lebih murah pakai Grab oh gitu dan pastinya lebih murah lagi pakai kendaraan umum nah tapi kalau kalian emang keburu-buru banget nih nggak ada waktu buat pesen Grab dan lain-lain misalnya banget terus kalian liat taksi boleh naik tapi minta please, please banget minta pakai meteran kalau emang dia nggak mau gitu , keluar aja cari yang lain atau emang pakai Grab aja gitu guys iya.. iya, iya apai sih ngerti, ngerti yang ke 6 Jangan J-Walk jadi J-Walk itu apa? J-Walk gitu sembarangan nyebrang di tengah jalan wow Umumnya jalan-jalanan di Malaysia banyak zebra trolls jadi udah mulai teratur ya Indonesia susah lagi karena memang dia suka ada rambu untuk orang-orang jalannya gitu jadi kalian bisa push button-nya terus nanti rambunya bisa jok, jalan-jalan, jalan-jalan cuma yang pastinya nggak semua orang memantuhi peraturan ini ya mesti ada orang yang jaywalk, cuma sebenarnya jaywalk itu kalian kalau ketahuan bisa define, bisa menanggung sama petugas di sana kalau ketahuan, jadi jangan lakuin ini ini bener-bener ngagetin banget sih guys, soalnya aku nggak pernah lihat adalah tilangan untuk orang yang jalan kaki sembarangan biasanya tuh cuma sekedar kendaraan roda empat, motor atau mobil tadi kan tapi kalau orang jalan dikasih tilang atau denda walaupun sembarangan ya, di Indonesia tuh nggak pernah ada kayak gitu dan ternyata di Malaysia ada, ini bagus banget sih biar nggak sembarangannya beras hati-hati ya, tapi karena orang Malaysia juga kalau nyetir mirip-mirip di Jakarta jadi banyak aja gitu yang kayak zzzzzz dengan kecepatan-cepat dan ya kalian hati-hati lah pokoknya itu yang ketujuh, kalau seandainya kalian naik eskalator, usahakan kalian itu berdirinya, nunggunya itu di kiri ya guys jadi kanan itu untuk mendahulungi, sangat seperti jalan tol sebenarnya nggak masalah sih kalau kalian berdua mau samping-sampingan gitu, cuma kalau seandainya emang mau samping-sampingan dan orang ada yang lagi jalan dari belakang, mau mendahuli, kasih lah dia lewat jadi ini sebenarnya cuma etika aja, dan emang nggak semua orang ngelakuin ini, nggak semua orang aware juga dan setahu aku juga setiap negara beda-beda ya, ada yang kalau nunggu tuh harusnya di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri jadi ini tergantung sama negara masing-masing tapi kalau di Malaysia, nunggunya di sebelah kiri tapi ya guys, aku denger-dengar di berita kayaknya mirip-mirip Jepang ya guys udah nggak mengimplementasikan etika seperti ini untuk naik eskalator karena sebenarnya kalau kita mendahulung di eskalator itu berbahaya selanjutnya, roma-romaan, kalau kalian pergi ke tempat keagamaan, jangan terlalu pakai yang terbuka, pakai cana pendek gitu karena aku pernah juga pakai cana pendek ke temple dan emang disuruh di kambar pakai cana pendek di Bali juga ya walaupun di temple tetep harus tertutup kalian mestinya aware kalau pergi ke tempat yang keagamaan tuh nggak boleh makanya kalau mau masuk ya, kalau emang di luar aja sih nggak masalah selanjutnya, jangan bawa durian ke hotel atau tempat tertutup lagi jadi biasanya sih udah ada sign ya iya, ini sering banget ya tulisan bahwa durian dilarang, no 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 karena baunya ya nah ini juga logika aja dan pada umumnya orang tahu ya kalau seandainya durian tuh bau, jadi maaf-maaf, jangan masuk dulu gitu ya, dia sisi tahu cuma buat kalian yang lupa bahwa di Malaysia itu banyak orang yang mengasosiasi dengan durian sama seperti di Indonesia iya, karena terkenal iya, banyak durian iya, banyak durian iya, iya, iya jadi jangan lakukan ini ya karena ada orang yang nggak tahan baunya kalian tahu kan ada orang yang nggak suka baunya iya, 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 iya bisa muntah mungkin cimbo durian karena aku kenal ada orang yang bisa muntah kalau cimbo durian iya, 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 iya kalau kalian di mana? team suka durian atau team gak suka durian? suka durian biasanya sih di antara love atau hate nggak ada yang di tengah biasanya let me know oke guys, tadi kita udah lihat beberapa larangan atau hal-hal yang sebaiknya nggak dilakukan di Malaysia tadi sih aku lihat ya, ada banyak banget aturan-aturan yang itu tuh striknya mirip banget ya kayak di Jepang ya kayak nggak boleh berisik ketika di tempat-tempat transportasi publik kayak gitu terus masalah etika menyebrang pokoknya rata-rata sih ya negara-negara maju mah udah udah seperti itulah ya ibaratnya sudah sangat-sangat disiplin dan sepertinya Malaysia ini juga terbilang disiplin atau strik dalam hal-hal seperti itu ya guys gimana menurut kamu? boleh komen di bawah ya dan untuk hari ini segitu dulu video dari aku makasih udah nonton Assalamualaikum